Intro Di tengah musim hujan yang melanda sejumlah wilayah Masyarakat diimbau untuk waspada dan bersiap diri khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan banjir Karena Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terkena bencana hidrometeorologi basah Khususnya banjir bandang Di Indonesia, banjir bandang terjadi setiap tahun Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam ini salah satunya yaitu kondisi cuacanya yang buruk Terjadinya bencana alam ini tidak bisa dianggap remeh karena dapat menimbulkan resiko kerusakan rumah hingga memakan korban jiwa Tercatat sejarah, di Indonesia pernah terjadi banjir hingga menyebabkan kerusakan yang parah dan memakan puluhan korban jiwa Berikut ini deretan banjir terbesar sepanjang sejarah di Indonesia Sintang, Kalimantan Barat, November 2021 Banjir bandang yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat pada pertengahan November 2021 lalu Disebut sebagai banjir terbesar yang terjadi selama 40 tahun terakhir Indikator banjir terbesar ini dilihat dari cukupan banjir yang terdampak dan juga lamanya bencana hidrometeorologi yang berlangsung Total ada 12 kecamatan di Kabupaten Sintang yang terendam banjir Di antaranya yaitu kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sepauk, Tempunak, dan lainnya Manado, Januari 2022 Banjir bandang yang pernah melanda Manado, Sulawesi Utara pada Januari 2014 Dari benjana alam yang terjadi ini mengakibatkan 18 orang tewas Ribuan rumah warga rusak, serta ribuan orang harus mengungsi Banjir yang terjadi disebabkan karena hujan deras yang mengguyur kota Manado selama 2 hari berturut-turut Luapan air dari sungai Sariu, Tondano, dan sawangan turut mempengaruhi mencuatnya genangan air di seumlah wilayah Akibat dari benjana ini aktivitas warga sempat mengalami kelumpuhan selama beberapa saat Kerugian akibat banjir pun hingga mencapai triliun rupiah Tansi Aceh Maret 2011 Kecamatan Tansi Kabupaten PD Aceh pada awal tahun 2011 diguyur hujan yang sangat lebat dan tak henti-henti Kondisi ini kemudian menyebabkan banjir bandang Dari peristiwa itu, 24 orang diatakan meninggal dunia Ribuan orang mengalami luka-luka dan peluhan rumah warga mengalami kerusakan berat Selain itu, banjir ini juga merusak beberapa jembatan penghubung beberapa desa Kerugian pun ditaksir mencapai hingga miliaran rupiah Wasior Papua Barat Oktober 2010 Bencana banjir juga melanda wilayah Indonesia bagian timur Tepatnya terjadi di Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat Banjir ini disebabkan karena meluapnya air sungai Batang Salah yang berhulu di pegunungan Wondiwoi Intensitas curah hujan yang tinggi selama dua hari membuat sungai Batang Salah tak mampu menahan debit air Akibat dari banjir tersebut Sebanyak 150 orang diatakan meninggal 140 orang hilang Ribuan rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan Jakarta Februari 2007 Ibu kota Jakarta juga kerap dilanda banjir Banjir terbesar terjadi pada tahun 2007 Dimana banjir itu mengakibatkan 79 orang tewas Dan ratusan ribu orang harus mengungsi Banjir ini disebabkan karena sistem rainase yang buruk dan hujan dengan curah tinggi Yang melanda DKI Jakarta Akibat dari curah hujan yang tinggi Volume debit air di 13 sungai yang melintasi kota Jakarta Bertambah dan meluap Sebanyak 60% dari wilayah Jakarta terendam banjir Selain itu banjir menyebabkan kerugian ekonomi Hingga mencapai triliun rupiah Akibat dari lumpuhnya perputaran bisnis Banjir tersebut tercatat sebagai banjir terparah yang pernah terjadi di Indonesia Bukit Lawang November 2003 Banjir besar terjadi di Bukit Lawang Sulawesi Utara pada November 2003 lalu Tidak pernah ada yang menyangka Jika masyarakat setempat akan diterjang banjir bandang Dahsyatnya aliran air membuat sedikitnya 200 orang tewas Banjir ini disebabkan karena kerusakan hutan di sekitar wilayah Sehingga membuat terhambatnya daya serap air hujan ke dalam tanah Nah itu dia daftar banjir terbesar sepanjang sejarah Indonesia Meskipun ada rata banjir yang terjadi disebabkan karena cuaca Namun sebagai penduduk yang baik Hendaknya kita selalu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan Merusak hutan dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton